Kita walik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, Pemirsa PJ Wali Kota Bandung bersama Balai Teknik Berkereta Apian membuka jalan layang Flyover Ciroyom, Rabu 23 Oktober 2024. Sudah dipasang, salah satunya peringatan kecepatan maksimal di atas jalan layang. Flyover Ciroyom sudah bisa dipergunakan mulai Rabu 23 Oktober 2024 untuk umum. Penjabat Wali Kota Bandung, Akoswara, menyatakan flyover tersebut sengaja dibuat karena di perlintasan kereta api Ciroyom akan ada kereta api feeder yang melintas tiap 3 menit. Akoswara pun menyatakan, kelayakan jalan dan pengamanan flyover sudah dipastikan aman, hanya akan ada penambahan rambu di bawah flyover. Kelayakan jalan sudah bisa dipakai, kemudian juga beberapa otoris dan keamanan sudah diselesaikan. Paling nanti penambahan beberapa rambu itu akan dilakukan oleh kisub Kota Bandung. Secara fungsional ini sudah bisa dipakai. Kemudian bisa menyelesaikan persoalan dengan persimpangan yang digunakan oleh feeder kecepat. Ada dengan feeder kecepat, ini perlintasan per 3 menit. Kalau nanti sudah dikembangkan menjadi 67 jadwal feeder. Itu perlintasannya per 3 menit ditutup. Jadi dengan adanya layokor ini, pergerakan masyarakat sudah bisa tidak tergabung lagi dengan adanya feeder. Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 1 Bandung Endang Setiawan menyatakan, pembukaan baru dilakukan Rabu 23 Oktober 2024, karena pihaknya tengah berupaya memenuhi segala persyaratan terkait layak fungsi jalan maupun pemenuhan keselamatan. Salah satu upaya untuk mengantisipasi kecelakaan dilakukan dengan adanya rambu kecepatan maksimal 40 km per jam.